Berkiprah kurangi stunting, Babinsa Sertu Onistus Letelai di KKT dapat penghargaan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN Provinsi Meluku memberikan penghargaan kepada Sertu Onistus Letelai sebagai Babinsa terbaik di Provinsi Meluku. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusinya dalam mendukung program percepatan penurunan stunting dan program bangga gencana pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT. Sertu Onistus Letelai merupakan Babinsa Koramil 1502, Kadis Datar 02 Saum Laki, Kodim 1507 Saum Laki, sehari-hari bertugas di Desa Lermatang, Kecematan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT. Sertu Onistus Letelai dinilai telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan program bangga gencana di wilayah kerjanya. Dia turut aktif memberikan pembinaan kepada warga di kampung KB Desa Lermatang. Selain itu, dalam kegiatan momentum maupun pelayanan KB di Puskesma, Letelai turut mengajak warga. Dalam hal ini pasangan usia subur atau PUS yang ada di Desa Lermatang. Kepala BKKBN Provinsi Meluku, Minci Ubro, mengapresiasi keterlibatan TNI melalui personil Babinsa di Saum Laki, Kabupaten KKT. Menurutnya, keterlibatan TNI sangat aktif dan memberikan dampak luar biasa pada upaya menekan angka stunting di Indonesia. Diakui keberhasilan menurunkan angka stunting bukan semata oleh BKKBN, tetapi perlu dukungan semua pihak, salah satunya TNI AD melalui program bangga kencana. Dia juga berterima kasih atas dukungan Bintara Pembina Desa atau Babinsa, yang selama ini membantu dan terlibat aktif memotivasi keluarga resiko stunting. Dalam pelaksanaan berbagai program BKKBN di lapangan, BKKBN ini kan melakukan tanggung jawab ini sampai di lini sektor di desa. Dan BKKBN tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada dukungan daripada berbagai lini sektor, termasuk juga dengan TNI dan Polri. Nah, dalam penyerahan penghargaan terhadap Kodim 1507 ini dilihat dari evaluasi, ini romba ya, romba dari berbagai kabupaten, Mbak Bingsa yang ada di kabupaten. Tetapi pilihannya itu jatuh kepada Kodim 1507, karena hasil evaluasinya itu memang kinerja daripada Kodim 1507 itu sangat luar biasa. Sementara itu, Danrem 151 Binaya, Brigjen TNI, Antoninho Rangel Dasilva, mengucapkan terima kasih kepada BKKBN Provinsi Meluku, yang telah memberikan penilaian terbaik sebagai peringkat 1 Babinsa pada penilaian penghargaan bagi Babinsa, atas dukungan dan prestasi dalam implementasi program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Meluku tahun 2023. Disebutkan prestasi yang berhasil diraih Sertu Onistus merupakan contohnya bagaimana peran strategis Babinsa di lapangan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mempercepat penurunan angka stunting. Saya dengan Bapak Asrem, dengan semua staf Kodim, mengucapkan terima kasih kepada BKKBN Provinsi Meluku karena telah memberikan penghargaan kepada prajurit kami, yaitu Babinsa, Sertu Onistus, di mana beliau telah bekerja secara kondisional, bekerja secara iklah dan jujur di tempat yang paling jauh. Tempatnya sangat-sangat ketinggal termasuk pulau terluar di Indonesia. Tetapi dengan segala kemampuan yang ada, dengan segala keikhlasannya, Babinsa ini bekerja profesional, bekerja ikhlas, membantu ibu-ibu hamil, meningkatkan gigi, sehingga bisa mencari juga Bapak Asu atau Bapak Stunting untuk membantu masyarakat yang mengeluarkan kesulitan di sana. Dan rem berharap agar prestasi ini dapat menginspirasi Babinsa lainnya untuk mengikuti jejak keberhasilan Sertu Onistus Letelai. Diketahui, Manggala Karya Kencana merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah pusat melalui BKKBN kepada sosok yang dinilai memiliki dedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk. Terima kasih telah menonton!